Setelah sukses menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada 1962, Indonesia dipercaya kembali menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. 40 cabang olahraga dipertandingkan, 15.000 energi atlet dari negara-negara di Asia berlomba menjadi yang terbaik. Begitupun dengan Indonesia, sejumlah atlet terbaik Indonesia telah dipersiapkan untuk bertarung di Asian Games 2018. Berbagai raihan comelang di kompetisi internasional dalam 2 tahun terakhir menjadi modal duta olahraga Indonesia menuju persiapan Asian Games 2018. Pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir meraih emas di kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Di SEA Games 2017, penghargaan medali emas didapat angkat besi, panahan, musyu, bowling, renang, menembak, karate, atletik, senam, serta pada Olimpiade Rio 2016, medali perak di sumbang atlet angkat besi Sri Wahyuni Agustiani dan Ekoyuni Irawan. Indonesia turut mengukir sejarah Asian Games sejak 1951 yang diadakan di New Delhi, India. Saat itu, kontingen Garuda berhasil menempati urutan ke-7 dengan meraih 5 medali perumbu. Tahun 1962, saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4, merah putih menjadi runner-up dan berhasil mensukseskan perhelatan akbar tersebut. Tahun ini, Indonesia menargetkan masuk 10 besar Asian Games dengan 20 cabang olahraga yang diharapkan dapat menyatukan banyak medali. Asian Games juga merupakan ajang untuk menyatukan bangsa Indonesia dan menunjukkan di mata dunia jika Indonesia bukan bangsa yang bisa disepelekan. Menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 merupakan sebuah kebanggaan. Energi maksimal Indonesia untuk Asian Games dikerahkan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohamad Yusuf Kala, selaku Ketua Dewan Pengarah Panitia Pelaksanaan Asian Games, melalui surat keputusan nomor 049-cap-cdm.ag-koi-13-romawi-2017, tentang penetapan Chef the Mansion Asian Games ke-18 tahun 2018. Menunjuk Wakil Kepala Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Randus Syafruddin MSI, sebagai Chef the Mansion atau Ketua Kontingen Indonesia. CDM bertugas untuk memimpin Kontingen Indonesia selama mengikuti Asian Games ke-18, dan bertugas untuk memberikan koordinasi serta memberikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum KOI. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai CDM dan mempermudah kinerja panitia pelaksana lainnya, sebuah gedung sekretariat Chef the Mansion diresmikan. gedung sekretariat CDM berlokasi di kompleks STIK-PTIK. Gedung sekretariat CDM atau gedung mutiara ini didesain dengan refleksi full color, dengan makna berbeda-beda namun tetap satu jua, yang terdiri dari CDM Office, Office Area, Transit Room, Meeting Room. Gedung sekretariat CDM nantinya akan digunakan untuk efisiensi operasional CDM. Diharapkan dengan terbentuknya sekretariat Chef the Mansion, perhelatan Asian Games 2018 dapat berjalan dengan lancar, serta demi mengangkat harkat dan martabat Indonesia. Tunjukkan Indonesia ku, pasti bisa!